Departemen Pelayanan Anak-Anak Uni Indonesia Kawasan Barat mempersembahkan. Selamat pagi anak-anak, kembali bersama Ibu Istiqur Naidi. Kita akan mengikuti Renungan Pagi Anak, mendaki bersama Yesus. Hari ini, tanggal 25 September, judul Renungan kita, Saraf Doa. Mari kita awali dengan doa. Bapak di surga, kami akan belajar firman Tuhan. Tolong kami, supaya kami dapat memahami firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Anak-anak, ayat inti Renungan Pagi kita hari ini diambil dari Kitab Matius Pasal 8 Ayat 6. Tuhan, hambaku terparing di rumah karena sakit lumpuh dan ia sangat menderita. Kita sudah berjalan bersama untuk waktu yang cukup lama, bukan? Pada umumnya, orang menjadi sangat letih setelah berjalan dalam waktu yang lama. Tapi pikirkanlah betapa bahagianya kita bisa menjadi letih sementara kita sedang berjalan. Apa? Kamu tidak mengerti? Banyak orang yang sama sekali tidak bisa berjalan. Seperti hamba dalam ayat hari ini, banyak orang menderita lumpuh dan tidak bisa bergerak lagi. Ini seringkali terjadi apabila orang mengalami cedera saraf tulang belakang. Saraf tulang belakangmu meneruni tulang bonggungmu dan membawa semua saraf dan informasi yang dibutuhkan oleh tubuhmu untuk bekerja, termasuk informasi yang kamu butuhkan untuk berjalan. Jika tulang belakangmu dipotong atau terluka parah, kamu mungkin sama sekali tidak dapat berjalan lagi. Anak-anak, doa bagikan saraf tulang belakang bagi informasi dan kasih Bapak kita di surga. Dengan berbicara padanya setiap hari dalam doa, kita dapat menerima semua yang kita butuhkan untuk menjalani hidup kita bagi Dia. Jangan melakukan apapun yang akan melukai hubunganmu dengan Yesus. Dia mengasihimu dan ingin menolongmu berjalan paginya setiap hari. Dan itulah yang dapat kamu lakukan meskipun kamu berada di kursi roda. Anak-anak, demikianlah renungan pagi kita hari ini. Mari kita akhiri dengan doa. Bapak kami di surga, terima kasih kami sudah belajar firman Tuhan. Tolong kami supaya kami selalu bertegun dalam doa. Kiranya Tuhan memberkati kami hari ini saat kami belajar, bermain, dan membantu orang tua. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Terima kasih telah menonton!